Dulur seorang Hafidz Al-Quran asal desa Sedati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Majokerto yang merupakan lulusan program study manajemen dakwah Stidki Ar-Rahmah, Surabaya menjadi salah satu peserta atau Hafidz yang lolos seleksi calon imam masjid di luar negeri yang bertugas di Uni Emirat Arab yang digelar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Adalah Rahmat Al-Fian Hidayat, Hafidz asal Kabupaten Majokerto yang salah satu yang berkesempatan menjadi imam masjid di luar negeri dari Jawa Timur yang lolos dan terpilih menjadi calon imam masjid yang bertugas di Uni Emirat Arab yang digelar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya ayyuhah Al-Nabiyyuh Minta ayyuhah Al-Nabiyyuh Al-Quran Al-Quran Terpilih dan lolos seleksi menjadi imam masjid di luar negeri merupakan cita-citanya sejak menjadi Hafid Al-Quran Selain untuk mengamalkan ilmunya di luar negeri, dengan menjadi imam masjid dirinya ingin mencari pengalaman tentang pendidikan agama Islam di luar negeri yaitu di Uni Emirat Arab Dengan terpilihnya menjadi imam masjid di Uni Emirat Arab, dirinya berharap ada Hafid Hafid dari Jawa Timur lain yang bisa menjadi imam masjid di luar negeri seperti dirinya Motivasinya menjadi imam di Uni Emirat itu apa mas? Motivasinya tentu ingin mencari pengalaman dan juga berdakwah di negara Arab tentunya Dan juga mencari ilmu yang lebih untuk di negara Arab Selanjutnya tanggapan orang tua gimana? Ya dari orang tua tentunya sangat mendukung dan juga mereka selalu mendoakan apa-apa yang dilakukan oleh saya selaku putrahnya Yang penting itu baik dan memang berguna untuk agama dan juga bangsa tentunya mereka sangat mendukung dan selalu mendoakan Saat ini perasanya gimana mas? Untuk tanggapan sendiri pak sebagai orang tua melihat anaknya sudah menjadi sukses terpilih, menjadi imam di Uni Emirat itu seperti apa pak? Ya lah dulu saya, yuk ganggar Istilahnya usaha selama ini anak saya itu belajar Sementara untuk kemerangkatannya ke luar negeri direncanakan pada bulan Juni mendatang Keputusan menjadi imam di Uni Emirat Arab tersebut tertuang dalam kedutaan besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab di Abu Dhabi Hasan Asegap melaporkan untuk sahabat seputar Mojokerto ID Terima kasih